Ngelawak di kondangan itu udah gak masuk akal Orang cem, tapi itu lu namanya latihan Oke, kali ini Bang Kevin akan kasih tau Gimana caranya kamu menjadi pembicara yang berkarakter Mau tau caranya? Tonton sampai habis Menjadi pembicara yang berkarakter, karismatik Itu semua gak bisa didapatin dengan cara yang teknik Caranya adalah sama seperti Bagaimana cara menghilangkan grogi Kemarin Bang Kevin kasih tau 3 cara supaya gak grogi Itu cuma teori Pada prakteknya teman-teman harus banyak mengambil jam terbang Atau banyak mengambil kesempatan Untuk bicara di depan umum Itu poinnya Teman-teman harus banyak mengambil kesempatan Teman-teman harus banyak mengambil kesempatan Untuk bicara di depan orang Nah mungkin Bang Kevin juga pernah cerita Kepada sebagian dari teman-teman Bang Kevin mulai berbicara di depan orang itu kelas 4 SD Dan itu ternyata Bang Kevin suka Untuk bicara di depan orang, menjelaskan sesuatu Gak harus lucu ya Menjelaskan sesuatu Bagaimana orang tuh jadi ngerti tentang dari apa penjelasan kita Itu terus bergulir sampai masuk pesantan Kemudian masuk SMA Dan tiap momen presentasi Bang Kevin Selalu senang menjadi presentator Atau presenter gitu loh Yang menjelaskan Yang memperkenalkan kepada orang Begini-begini-begini itu Senang sekali Artinya punya kebahagiaan sendiri ketika orang bisa jadi paham Arna penjelasan kita Gitu lah seperti itu Yang kedua teman-teman Ini juga poin dari Mas Panji Pagiwaksono Dia mengatakan Sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Paham ya? Sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Sebagai sebuah Pembicara Konsep ini sangat pas sekali Oke kita akan ambil ibroh sedikit dari Dai-dai kita yang Sudah meninggal Antara ketenaran Kiai Haji Zainuddin MZ Rahimahullahu Ta'ala Dan juga Al-Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Gitu lah Dua orang ini Tenar di hampir masa yang sama Tentu lebih dahulu Zainuddin MZ ya Rahimahullahu Dan saya juga banyak belajar Berretorika Berbicara Menyusun kata dari beliau Saya dulu Pertama kali cerama itu Menghafal kaset beliau nih Zainuddin MZ Dia punya karakter sendiri Apa? Pintar mengatur diksi Sehingga jadi lucu Dia itu gak lucu pada awalnya Dia itu Pintar mengatur diksi Kadang Bagaimana? Pertama Dititipan Gak boleh Bikin kita sombong Tibang dititipin doang Sombong Gak pantes Dong Tibang dititipin Sombong Gak pantes Gak pantes Dong Ntar jamannya jawab Dong Gitu-gitu Jadi Dia pandai memilih diksi Dalam Dalam ceramahnya Sehingga menjadi lucu Dia gak 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 Men set Premis Set up Ancran Gak begitu Gak Bukan seperti komika Bukan Tapi dia Pandai mengatur diksi Sehingga Menyenangkan Mendengar ceramahnya Gitu Terus di awal tahun 2000an Ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Tampil Kalau Ustadz Jeffrey Ini punya mental Oh ini yang Trend ini seperti Dia akan coba Seperti ini Dan gak akan berhasil Anaknya aja Ustadz Fikri ini Suaranya persis Kayak bapaknya Tapi Ya gak mungkin Bisa sama Gitu Karena dia mencoba Seperti ayahnya Gitu Ustadz Jeffrey Tampil Di tengah masyarakat Dengan nuansa baru Dia tampil Dengan bahasa gaul Tanpa melecehkan syariat Tanpa harus mengatakan Ibu unda isya itu Orang gaul Nabi musuh itu preman Bukan seperti itu Tapi Ustadz Jeffrey Hadir dengan Wajah yang baru Dengan bahasa-bahasa Anak muda yang Tanpa melecehkan syariat Subhanallah Hebatnya adalah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Dia tahu kelebihan Ini kunci teman-teman sekalian Kunci Teman-teman Mau menjadi Pembicara yang Ditunggu-tunggu oleh orang Adalah Teman-teman harus tahu Kelebihan teman-teman dimana Harus tahu Dan itu harus dikulik Gak bisa kata orang Dikulik Saya ini Hebat kalau apa Ustadz Jeffrey tahu sekali Kelebihan adalah Suaranya yang sangat bagus Suaranya sangat merdu sekali Sehingga kadang-kadang Dia buka ceramahnya Seperti ini Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Dia taruh itu di awal Supaya Jumlahnya ini Gak boring duluan Bagaimana berbicara Di depan publik Kita gak bicara Masalah ilmunya Akidahnya Imannya Bukan itu Oke Kita bilang Kita mengambil ibrah Dari Para da'idai kita Yang sudah meninggal Rahimahullah Ta'ala Semoga Allah ampun Dikulik kesalahannya Semoga Allah terima Amal ibadahnya Gitu Jadi artinya Ustadz Jeffrey tahu Posisi ketika Dia mulai mau naik daun Ini ada seniornya Kayak Haji Jainun MZ Yang punya karakter sendiri Dia gak berusaha Menjadi itu Dua poin Yang pertama Teman-teman harus Perbanyak jam terbang Usahakan sebisa mungkin Teman-teman Selalu berbicara Di depan umum Bukan untuk Bukan untuk Soal-soal Tapi untuk melatih diri sendiri Ya Kalau kita Ambil ceritanya Dari Bang Koming Bang Koming ini Saking pengen latihan lawaknya Dia muter ke kondangan Hari setiap minggu itu Muter ke kondangan-kondangan Bilang Bang saya izin om ngelawak Ngelawak di kondangan itu Udah Udah Gak masuk akal Orang mungkin nyanyi Segala macem Itu masih ada Tapi ini Numpang ke MC-nya Bang saya mau ngelawak Dia gak kena siapa yang nikah Segala macem Tapi itu lo namanya latihan Yang kedua Cari Keahlian atum seperti apa Dan jadi beda Itu gak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh